Intro Hi everyone, it's a girl, Jacqueline Jadi kalau kalian rutin nonton video aku, pasti kalian tau Kalau minggu kemarin aku ada review si True2Skin Matcha Oil Gentle Cleanser ini Dan di video hari ini, aku akan kupas suntas essence toner dari True2Skin ini Sebelum kita masuk ke videonya, aku pengen ingatin dulu Kalau aku ini bukan oleh skincare specialist atau dermatologist Jadi kalau ada pernyataan aku yang kurang tepat, mohon dimotuh perbaiki Because I like to learn more from my mistakes Kulit setiap orang itu juga berbeda-beda banget Jadi produk apapun yang bekerja baik di kulit aku Belum tentu akan memberikan efek yang serupa ke kulit kalian Kulitku sendiri yaitu normal to oily skin Jadi daerah T-zone ini sangat oily Sedangkan daerah lain seperti pipi dan dabu itu normal Oh iya, jangan lupa tombol social media aku, yaitu Ejo Mavidon And feel free to follow my social media if you want to know more about me Now, without further ado, let's jump into the video Oke, seperti biasanya pertama-tama aku akan bahas packaging dari produk ini terlebih dahulu Untuk packagingnya, dia merupakan botol plastik doff transparan dengan tema warna Tosca Seperti produk True2Skin yang lain, dia desainnya minimalis dan juga estetik Untuk tutupnya, dia merupakan tutup yang diputar dan ada penutup lubang untuk extra safety Untuk ukuran lubangnya sendiri, dia tuh merupakan sedang Untuk di bagian depan botol, ada nama produk dan juga isi 100ml Di bagian belakangnya ada deskripsi produk, ingredients unggul, cara pakai, full ingredients list, nomor Bepom, dan lain-lain Jadi produk ini aku beli pas 2012 kemarin dan eksparinya tuh September tahun 2023 Produk ini juga sudah terdaftar di Bepom dan ini dia buktinya Beralih ke ingredients, untuk ingredients-nya aku ada ambil dari Cosmeli dan juga Insider Quarter But please take this information with a grain of salt Kenapa? Karena belum tentu informasi itu 100% akurat dan semuanya balik lagi ke reaksi kulit kalian masing-masing Menurut Cosmeli, produk ini nggak ada alergen, gluten, paraben, fragrance, alkohol, silikon, PG, sulfat Serta ingredients yang mampu memicu pertumbuhan melalui sisi flikolitis Tapi disini katanya ada ingredients-nya comedogenic yaitu butylene glycol Jadi butylene glycol ini adalah humectan dan fungsinya untuk melembabkan kulit kita Dan sepengalaman aku, butylene glycol ini tidak menyumbat pori-pori, at least on my skin Makanya di awal aku bilang please take this information with a grain of salt Karena semuanya balik lagi ke reaksi kulit kalian masing-masing Contohnya disini bilangnya ada yang comedogenic Tapi sejauh ini setelah aku pakai produk ini, nggak ada pori-pori aku yang tersumbat gara-gara pakai produk ini Jadi ya comedo aku kurang lebih sama aja kayak sebelum aku pakai produk ini Menurut Insade Coder, produk ini alkohol-free serta fragrance and essential oil-free Untuk ingredients-nya seperti yang bisa kalian lihat disini banyak banget Ada si Sentralasiatica Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Rosemary Leaf Extract Ada Panthenol, Aloe Vera Extract, Matricartia Flower Extract, dan masih banyak lagi Sekarang aku pengen double check kayak claim dari True To Skin tuh bener apa nggak Karena disini claimnya tuh ada Mugwort, Sentralasiatica, Cactus Extract, Tetrapeptide 44, dan juga Lipo-HA Dan setelah aku cek semuanya ada di ingredients list produk ini Untuk Mugwort dia tuh si Artemisia Capillaris Extract yang fungsinya untuk soothing Untuk Sika pasti kalian sudah tahu yaitu si Sentralasiatica Extract yang fungsinya untuk menenangkan kulit Untuk kaktus dia tuh namanya Opuntia Ficus Indica Extract yang fungsinya untuk menghidrasi serta menenangkan kulit Untuk si Tetrapeptide ini namanya sama, yaitu Tetrapeptide 44, fungsinya untuk anti-inflammatory dan juga membantu jerawat Dan yang terakhir si Lipo-HA ini adalah Sodium Hyaluronate, fungsinya untuk menghidrasi dan mengenyalkan kulit Oh ya, satu hal lagi produk ini tuh cruelty free karena ada logo kayak clinch yang cruelty free di produk ini So ya, cruelty free is a good plus point Baiklah, sekarang kita beralih ke tekstur dan juga aroma dari produk ini Untuk teksturnya, dia tuh merupakan cairan bening dan dia tuh tidak terlalu kental tapi nggak terlalu watery juga Jadi seperti namanya, yaitu Essence Toner teksturnya Dia ini termasuk cepat menyerap dan kulit tuh terasa terhidrasi serta segar Jadi hidrasinya tuh nggak langsung menguap gitu dari kulit Dia tuh juga nggak ada wangian, jadi aroma itu ya aroma ingredients itu sendiri Produk ini juga tidak peeling dan dia tuh ngerasa sedikit-sedikit aja tapi tuh nggak mengganggu sama sekali Sekarang kita beralih ke harga dari produk ini Untuk harganya, dia tuh Rp84.000 dengan isi 100ml Harga ini berdasarkan dari 3D Skin Official Shop di Shopee Baiklah, sekarang kita beralih ke pengalaman aku menggunakan produk ini Dan pertama-tama aku akan bahas sisi positifnya terlebih dahulu Kelembian yang pertama, packagingnya tuh aman dan juga travel-friendly Karena ada penutup lubang dan dia ini botolnya ramping gitu Dan karena desainnya ramping ini, jadi dia tuh gampang dibawa dan nggak ngambil banyak tempat Kelembian yang kedua, dia banyak banget ingredients yang dapat menenangkan kulit Seperti makuart, centelacetica, kaktus, pantenol, aloe vera leaf extract, rosemary leaf extract, dan masih banyak lagi Yang ketiga, dia tuh sangat menghidrasi dan menenangkan kulit Tapi cepat meresap dan terasa ringan Jadi aku ingat banget, sekitar minggu lalu, aku tuh sempet pilek selama 2-3 hari Dan namanya pilek pasti buang ingus lah ya Dan buang ingus tuh kan pake tisu Dan karena banyak gesekan di sebelah sini Kulit daerah hidungku ini jadi tekupas gitu Pokoknya dari awal aku pilek, aku mulai rajin pake produk ini di daerah hidung Supaya dia nggak gampang iritasi Dan aku memang merasakan manfaatnya Karena biasanya kalo lagi pilek, daerah sini tuh bakal iritasi dan tekupas sumain parah Dan karena aku rajin pake ini, jadi nggak terlalu tekupas parah banget gitu lah Dia memang masih tekupas, tapi nggak parah-parah banget dan cepet banget sembuhnya Karena, again, dia banyak banget ingredients yang dapat menenangkan kulit Yang keempat, produk ini teksturnya tuh pas banget menurut aku Jadi nggak terlalu cair, tapi nggak terlalu kental juga Soalnya kalo toner yang terlalu cair, itu agak susah diaplikasikannya Karena bakal kayak bleber kemana-mana Tapi karena produk ini agak kental, jadi dia tuh gampang banget diaplikasikannya Jadi kalo taruh di tangan itu nggak gampang tumpah gitu Yang kelima, produk ini tidak mengandung parfum, alkohol serta silikon Jadi lebih aman untuk kulit yang sensitif Yang keenam, produk ini sudah terdaftar di Bepom dan juga cruelty free And last but not least, dia harganya di bawah 100 ribu Padahal isinya 100ml dan kualitasnya bagus banget Untuk kekurangannya, sejauh ini aku belum menemukan kekurangan Karena aku belum ada keluhan selama memakai produk ini Oke, finally, last but not least adalah kesimpulan dari video review aku hari ini Jadi kesimpulannya, aku suka banget sama essence toner dari True2Skin ini Dari segi packaging, tekstur, ingredients, bahkan harga Itu semuanya oke banget Kalo kalian nanya aku bakal repurchase ini atau nggak Jawabannya, yes, I will repurchase this product Soalnya produk ini tuh salah satu skincare P3K aku Jadi skincare P3K itu adalah skincare yang bakal aku pakai Kalo misalnya kulit aku amit-amit lagi bermasalah Dan ini salah satunya karena dia tuh bener-bener calming dan hydrating banget Aku paling sukanya tuh dia tuh calmingnya kerasa Dan dia tuh hidrasnya tuh nggak gampang nguap dari kulit gitu loh Karena aku ada nyoba toner gitu Yang baru diaplikasikan, kerasa hydratingnya bentar Terus nggak lama udah rasanya nguap aja gitu Tapi yang ini nggak, bahkan setelah aku pakai agak lama gitu Dia masih kerasa lembab di kulit aku Oke, sekali lagi kalo kalian pengen beli produk ini Tinggal klik aja link di description box Sudah kusediakan link disitu Jadi kalian nggak perlu cepet-cepet cari di e-commerce And please keep in mind, those are affiliate links Oh iya, komen juga di bawah produk-produk apalagi sih yang kalian pengen aku review Siapa tau kalian ada request produk yang menarik gitu So I can review it later on So yeah, that's it for today's video Semoga video ini bermanfaat untuk kalian Kalo kalian suka video ini, jangan lupa klik dikasih like And if you like my content, then please consider subscribing to my channel It helps a lot That's it, and I'll see you guys on my next video Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax